Mohon maaf sebelumnya, barangkali izin menggunakan bahasa Indonesia. Karena kalau saya perhatikan, saya lihat di sini pesertanya juga banyak dari luar Sunda, barangkali ya, di luar Jawa Barat, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, peserta PSC yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, kita di sini bisa berkumpul bersama dalam rangka mendiskusikan, barangkali ya, mendiskusikan yang menjadi hot topic pada kesempatan hal ini gitu ya, yaitu mengenai penyusunan SKP bagi perencana pertama dan juga. Nah, Bapak, Ibu, seperti yang kita ketahui bersama bahwa penyusunan SKP ini sebenarnya sudah diamanatkan dalam beberapa peraturan perundangan. Dari mulai Permen 4 2020, Permen 4 Rb 2020 tentang jabatan fungsional perencana, kemudian ada Peraturan Badan Kepegawaian Negara tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional perencana, ada juga Permen PAN Rb 8 tahun 2021 mengenai tentang sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil, dan yang terakhir, itu yang baru kemarin keluar, yaitu Permen PAN Rb nomor 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatur sipil negara. Tentunya, Bapak, Ibu, dengan serangkaian beberapa peraturan perundangan ini, kita sebagai ASN tentunya dituntut untuk bisa menyusun sebuah SKP, rencana SKP yang sesuai dengan panduan yang telah diberikan oleh instansi pembinaan dalam hal ini kalau perencana itu post-speed diklatren. Nah, ada pun secara singkat, penyusunan SKP ini tentunya dilaksanakan secara berjenjang. Jadi, berjenjang ada mulai dari jabatan pembinaan pertama, kemudian kalau misalnya masih ada pejabat administrator, dilaksanakan oleh pejabat administrator, baru nanti langsung diturunkan ke perencana, kita sebagai perencana. Dan tentu ini tidak lepas dari adanya dialok kinerja. Artinya, dalam satu dialok kerja ini sudah terlihat jelas bagi hasil atau peran-peran dari masing-masing unit atau masing-masing pegawai. Jadi, bagaimana seseorang, misalnya kita sebagai perencana ditempatkan di suatu bidang ataupun di suatu unit tertentu, kita harus bisa melaksanakan peran sebagai apa. Nah, ini nanti akan dikupas oleh Tehtina. Tehtina dari Belit Bangda Kabupaten Cirebon. Ini kalau saya lihat pengalaman pekerjanya ya, ini luar biasa. Luar biasa banyak sekali pindah-pindahnya gitu ya. Ada sembilan tempat, kalau nggak salah ya Tehtina ya, dari PSDA, kemudian dari Cipta Karya, malah sempat ke SEDDA ya, sampai akhirnya berlaku di Belit Bang Kabupaten Cirebon. Sekarang sebagai perencana muda. Adapun beliau itu di pendidikan, itu di tahun 2016, selus di Istri Sertanagi Bandung gitu ya, di SAPPK. Sekarang bukan ya, sekolah. Eh, benar, SAPPK ya. SAPPK ITB, kemudian beliau juga melanjutkan S2-nya, double degree-nya, di antaranya di ITB juga, dan Pitsumeikan Universiti di Jepang. Itu mungkin sekilas tentang narasumber kita pada siang hari ini, Bapak-Ibu, kami berharap pada saat pelaksanaan ini, kita bisa sama-sama menyimak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber pada siang hari ini, kita bisa mengambil hikmat dan manfaatnya. Bangga, Tehtina, sudah siap barangkali? Siap. Waktu dan tempat, kami persilahkan ke Tehtina. Oh iya, jangan lupa, mungkin Bapak-Ibu, acara PSC ini juga merupakan acara yang diselenggarkan oleh PPI Komsat Jabar. Jadi nanti Bapak-Ibu, jika bisa mengisi link absensi pada siang hari ini, itu nanti kami akan memberikan sertifikat. Sertifikatnya sebagai peserta. Jadi Bapak-Ibu, silakan manfaatkan momentum ini untuk menambah angka kredit. Terima kasih, Mangga, Tehtina. Baik, terima kasih, Bang Sandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Tina Utaryani, dari Bapak-Ibu, 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 Cirebon. Untuk disclaimer, mungkin ya, sedikit bahwa apa yang saya sampaikan di sini, kurang lebih itu memang dari beberapa BIMTEK dan beberapa webinar. yang paling utama adalah BIMTEK yang diselenggarakan oleh PPPI, BIMTEK Nasional, penyusunan SKP, dan lampirannya pada tanggal 5 Maret 2021. Eh, 2022, maaf. Jadi, jika teman-teman perencana ada yang sudah mengikuti, mungkin lebih paham dari saya, gitu ya. Tapi mungkin saya pengen sharing sedikit, karena memang disclaimer yang kedua adalah kami, gitu ya, saya sendiri, memang belum sampai menyusun SKP sesuai dengan Permenpan 6 tahun 2002 ini. Tapi sharing ini, saya yakin juga sangat penting, karena memang ini sudah seperti yang tadi Kang Sadi sudah sampaikan, bahwa ini memang harus kita lakukan, gitu ya, disesuaikan dengan peraturan yang terbaru, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Paparan ini akan saya mulai. judulnya memang Penyusunan SKP Perencana Ahli Pertama dan Perencana Ahli Muda. Kembali, banyak hal yang memang saya ambil dan coba saya share kembali. Mudah-mudahan bisa sama-sama saling memanami atau nanti juga bisa kita saling berdiskusi ya. Baik, untuk outline paparan kali ini, saya kasih gambaran. pertama kali dengan latar belakang, kenapa mungkin judul ini saya ajukan atau teman-teman PSC ajukan. Kemudian, yang kedua ada perbandingan antara Permenpan RB nomor 8 tahun 2021 dengan Permenpan RB nomor 6 tahun 2022. Kemudian, selanjutnya adalah tentang pengelolaan kinerja ASN sesuai dengan PP 30 2019. Kalau saya tidak salah, mungkin nanti kita lihat lagi. Terdiri dari penyusunan kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi, dialog kinerja dengan pembagian peran, hasil. Kemudian, yang selanjutnya adalah penetapan SKP Individu. Untuk dasar hukum yang bisa teman-teman perencana nanti ambil, saya sudah... Tetina, Kunten. Ya. Kayaknya screennya masih belum keluar ya? Oh. Screen yang khusus paparannya. Oh gitu. Sudah keluar belum ya? Iya, sudah. Oke. Tinggal dibesarin. Oke, siap. Baik. Dasar-dasar hukum yang kita butuhkan dan bisa kita ambil inti seharinya adalah tentang PP no. 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja. Kemudian, Pemimpinan RB no. 6 tahun 2022 tentang pengelolaan kinerja pegawai aparatus sipit negara yang memang telah mengubah Pemimpinan RB no. 8 tahun 2021. Kemudian, Pemimpinan RB no. 4 tahun 2020 tentang jabatan fungsional perencana. Dan yang terakhir, yang baru adalah Pemimpinan PPN Kepala Bapenas no. 1 tahun 2022 tentang juknis penilaian kinerja jabatan fungsional perencana. Saya coba sampaikan bahwa perubahan SKP yang terbesar adalah karena berbasis kerja menjadi berbasis kinerja. Jadi, yang di sebelah kiri adalah aturan-aturan yang terdahulu. Jadi, Undang-Undang no. 43 tahun 1999 menggantikan Undang-Undang no. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian yang kemudian dijabarkan lagi dengan PP no. 46 tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja PNS yang di dalamnya adalah ada sasaran kerja pegawai. Kemudian dijelaskan kembali dengan PRK BKN no. 1 tahun 2013 yang merupakan juklak dari PP no. 46 tahun 2011 dan di sini sampaikan bahwa prestasi pegawai ini diukur berdasarkan capaian kerja. Kemudian perubahan itu terjadi ketika Undang-Undang ASN itu disahkan yaitu nomor 5 tahun 2014 yaitu Undang-Undang tentang aparatus IP Negara kemudian dijabarkan dengan PP 30 tahun 2019 bahwa penilaian tentang penilaian kinerja PNS dan di dalamnya juga memuat sasaran kinerja pegawai. Jadi, ini yang berbeda yang perlu kita highlight ya. Kemudian dijelaskan kembali dengan Pemenpan RB no. 6 tahun 2022 yaitu memang Pemenpan yang terbaru tentang pengelolaan kinerja ASN dan di sini disampaikan bahwa prestasi pegawai ini diukur berdasarkan capaian kinerja. Jadi, dari kerja menjadi kinerja. Oke. Apa sih sebenarnya yang berbeda antara sasaran kerja dengan sasaran kinerja? Jadi, kalau sasaran kerja itu adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS. Sedangkan sasaran kinerja adalah keluaran atau hasil dari rencana kegiatan atau program yang telah dicapai atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Jadi, ini memang yang harus kita highlight kemudian. Kemudian, ada perbedaan capaian kerja dengan capaian kinerja. Tentu saja ketika memang namanya capaian kerja, ketika kita sudah menentukan target bahwa capaian kerja ini adalah capaian target yang telah dicapai oleh seorang PNS. Dan sedangkan capaian kinerja adalah capaian keluaran atau hasil dari rencana kegiatan program yang telah dicapai dihubungkan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Ini adalah highlight kesekian ketika memang PMPAN-RB baik 8 maupun 6 itu memang memuat ini bahwa ada dialog kinerja. Dialog kinerja antara siapa? Dialog kinerja antara atasan dan bawahan dalam rangka penyelarsan kinerja atau case edi untuk menentukan strategi pencapaian kinerja. Jadi, ketika ada kinerja organisasi dan memuat target-target dan individu atau ASN di sini memang untuk mencapai kinerja ini dibutuhkan dialog kinerja antara pimpinan dengan bawahan. Mungkin di sini bisa sampaikan bahwa mengambil pimpinan dengan proses pencapaian akan membantu mereka memahami penggunaan penggunaan apa yang harus dilakukan, kenapa yang harus dilakukan, dan bagaimana yang harus dilakukan. Jadi, mengajak para pegawai ikut serta dalam proses perencanaan ini dapat membantu untuk mengerti tujuan dari organisasi apa yang harus diselesaikan, kenapa harus diselesaikan, dan bagaimana untuk menyelesaikan. Dan proses penjabaran sebagaimana dimaksud ini memang termuat dalam PP30 tahun 2019 pasal 11 ayat 2. Mungkin kita seringkali bingung dengan apa sih namanya hasil kerja, apa sih hasil kinerja, aktivitas, dan kategori. Jadi, kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman perencana lihat di sini, ketika kita bilang menyusun materi sosialisasi aplikasi SIMBG, ternyata itu aktivitas. Kemudian ada identifikasi masalah atau istri itu strategis, itu ternyata kategori. Identifikasi masalah isu strategis, kemudian adopsi dan legitimasi perencanaan pembangunan, penurunan kebijakan rencana pembangunan, atau yang Bapak Ibu bisa lihat di kategori, ini termuat dalam PPN 4 tahun 2020. Jadi, memang kategori-kategori dalam proses perencanaan yang akan dilakukan oleh fungsional perencana. Sedangkan aktivitas itu adalah hal-hal yang dikerjakan seperti menyusun materi, kemudian asistensi, pendampingan, mengembangkan aplikasi, semua memang dimulai dengan kata kerja gitu. Sedangkan pencapaian, itu memang lebih mungkin bisa terlihat hasilnya. Jadi, contohnya ini permohonan bantuan teknis, diproses dengan cepat dan akurat, kemudian verifikasi berkas permohonan, bantuan teknis, disampaikan tepat waktu. Jadi, kalau bisa dilihat, memang pencapaian ini kita lengkapi dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Itu bisa menjadi hasil kerja atau pencapaian. Kemudian, sistem penilaian kinerja yang sesuai dengan PP 30 tahun 2019 ini adalah terdiri dari beberapa tahap. yang salah satunya adalah perencanaan kinerja dan sistem informasi kinerja PNS. Kesemuanya ini termuat memang menjadi tahapan dalam sistem penilaian kinerja kita sebagai pegawai atau sebagai ASN. Untuk penyusunan perencanaan kinerja pegawai atau SKP yang berdasarkan permen-permen nomor 6 tahun 2022 itu terdiri dari dua sebenarnya. Yaitu perencanaan kinerja pegawai atau SKP disusun mengacu pada Rensra, perjanjian kinerja, SOTK, dan selanjutnya menjadi dasar untuk dilakukan cascading. Yang kedua, penetapan SKP harus dilakukan melalui dialog kinerja mengacu pada rencana kinerja pimpinan dan kompetensi keahlian atau keterampilan individu pegawainya. Alur cascading kinerja organisasi secara umum kalau ini memang salah satu contohnya memang di pemerintah daerah. Jadi memang awalnya memang ada RPJMD kemudian diturunkan ke Rensra selama sebagai menengah di organisasi atau di perangkat daerah. Kemudian ada perjanjian kinerja pimpinan yang kemudian dijabarkan dalam SKP jabatan pimpinan tinggi yang akan termuat dan harus termuat dalam SKP jabatan administrasi dan atau SKP jabatan fungsional. Jabatan SKP administrasi bisa dijabarkan juga ke SKP jabatan fungsional. Salah satunya adalah jabatan fungsional ahli pertama. Mungkin mengingatkan juga saya pribadi bahwa memang tugas jabatan fungsional perencana ini adalah menyiapkan mengkaji berumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan pada instansi pemerintah secara teratur dan sistematis termasuk mengendalikan memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Hal ini sesuai dengan perampuan RB nomor 4 tahun 2020. Ini merupakan untuk slide ini mekanisme perencanaan kinerja jabatan PNS sesuai dengan perampuan RB nomor 8 tahun 2021. Jadi ketika kita memiliki renstra organisasi kemudian diturunkan dalam rencana kerja tahunan dan kemudian dibuat dalam perjanjian kinerja pimpinan harus melakukan dialog kinerja atau matrips pembagian peran dan hasil sehingga akan membentuk atau menyusun sasaran kinerja pegawai atasan langsung dan sasaran kinerja pegawai SKP jabatan. Kemudian SKP ini juga termuat termuat terdiri dari kinerja utama yaitu kinerja jabatan fungsional yang mengkeskade langsung kinerja organisasi unit kerja atau lintas unit kerja sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatan sebagai fungsional perencana. formulir SKP juga bisa memuat kinerja tambahan yang dapat mengkeskade kinerja organisasi unit kerja atau lintas unit kerja namun tidak sesuai dengan pelaksanaan tugas jabatan. Kemudian akan diverifikasi oleh tim pengelola kinerja terdiri dari atas unsur organisasi kepegawai dan inspektorat kemudian diverifikasi juga oleh tim Sika memang apakah sesuai dengan proses skedding yang tadi kita sudah bicarakan. Oke. Ini salah satu contoh sasaran kinerja pegawai yang mungkin juga Bapak Ibu sudah lakukan di 2021 ini sesuai dengan Permen 4RB nomor 8 tahun 2021 dimana termuat ada kinerja utama dan kinerja tambahan untuk pegawai yang dinilai dan memuat juga pejabat penilai kinerja sebagai atasan langsung. Ini adalah contoh sasaran kinerja pegawai seorang perencana ahli pertama yang memiliki kinerja utama kinerja atasan langsungnya ini adalah dokumen rencana pembangunan dan pengembangan transmigrasi yang ditetapkan dan dia melakukan rencana kinerja utamanya itu adalah laporan pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan masyarakat dan kawasan transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah Provinsi Sulawesi Barat yang sesuai dengan standar laporan dan diselesaikan tepat waktu sehingga memiliki aspek kualitas dan waktu memuat indikator kinerja individunya yang terukur dan jelas dan target yang disampaikan sangat jelas dalam SKP-nya nah ini kemudian ditambahkan bahwa selain formulir SKP ini juga dibutuhkan lampiran SKP yang memuat urayan kegiatan atau tugas dan besaran angka kredit yang dilakukan oleh fungsional perencana tersebut di dalam di dalam sasaran kinerjanya memang dia memuat urayan kegiatan tugas jabatan fungsional atau unsur kegiatan perencana pembangunan sesuai dengan PEMEN 44 tahun 2020 kemudian nanti dia akan verifikasi oleh tim penilai angka kredit yang mungkin ketika misalnya teman-teman kabupaten belum memiliki juga bisa memberikan atau melakukan dupa ke kabupaten kota yang terdekat atau ke profesi nah untuk kinerja tambahan itu terdiri dari unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang dengan verifikasi memastikan bahwa pilihan urayan kegiatan atau tugas relevan dengan kinerja utama jabatan fungsional dan pelaksanaan tugas jabatan untuk unsur pengembangan profesi dan unsur penunjang juga ada dalam lampiran PEMEN 44 tahun 2020 nah ini adalah contoh STP dimana untuk ahli pertama dan ahli muda penilaianya by proses untuk diurayan kegiatan dan output kegiatan sedangkan untuk ahli muda dan utama penilaian by output ini adalah salah satu contoh STP untuk perencana ahli pertama masih Dewi Katika Sari jadi butir kegiatan yang terkaitnya itu memang sesuai dengan PEMEN 44 tahun 2020 begitu pula dengan keluarannya dan angka kredit yang ditargetan itu sesuai dengan lampiran PEMEN 44 tahun 2020 begitu juga untuk kinerja utama yang kedua untuk Naskah Akademik Regulasi Pembangunan Kauhan Transfigurasi pegawai ini juga sudah menentukan butir-butir kegiatan sesuai dengan PEMEN 44 tahun 2020 untuk SKP perencana ahli media mungkin saya skip kemudian ini untuk sharing saja bahwa SKP sebelum SKP PEMEN 8 ini memang sesuai dengan PP 46 2011 dimana memang ada tugas utama tugas tambahannya itu disampaikan angka kreditnya kemudian kualitasnya dan waktu yang ingin dicapai dan ini untuk lampirannya ketika urayan butir-butir kegiatannya itu disesuaikan dengan kegiatan yang tadi sudah ditulis dalam SKP tugas utama baik itu tugas tambahan ini salah salah satu contoh SKP untuk ahli ahli pertama Bapak Kota Tasik dengan kegiatan evaluasi ini memang aktivitasnya evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Tasik Malaya tahun 2020 urayan butir-butir ini menyesuaikan jadi memang ada beberapa hal yang memang harus ada untuk laporan itu minimal latihan belakang kemudian tujuan kemudian pengolahan data penyajian data kemudian rekomendasi itu yang harus ada dalam laporan setiap fungsional perencana untuk perbandingan Permenpan nomor 8 tahun 2021 dengan Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini termuat dalam Pasal 6 untuk Permenpan nomor 8 dimana perencanaan kinerja itu terdiri dari sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil itu terdiri dari perencanaan kinerja pelaksanaan kinerja pemantauan kinerja pembinaan kinerja penilaian tindak lanjut dan sistem informasi kinerja ternyata ternyata untuk Permenpan nomor 6 tahun 2022 ini ada yang lain rencanaan kinerjanya itu melipati penetapan dan klarifikasi ekspektasi jadi ada hal yang baru kemudian pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja pegawainya juga ada yang baru lagi yaitu pendokumentasian kinerja pemberian umpan balik berkelanjutan dan pengembangan kinerja pegawai selanjutnya penilaian kinerjanya juga meliputi evaluasi kinerja pegawai dan yang terakhir tindak lanjut hasil evaluasi kinerja pegawai meliputi pemberian penghargaan dan sankti jadi ini memang hal-hal yang baru di Permenpan nomor 6 tahun 2022 sedangkan untuk sistem informasi kinerjanya memuat dalam pasal tersendiri yaitu pasal 3 bab 6 tentang sistem informasi kinerja pegawai untuk pasal 5 nya ketika Permenpan 8 itu menyatakan bahwa perencana kinerja ini hanya terdiri dari 2 yaitu penyusunan rencana SKP dan penetapan SKP ternyata Permenpan nomor 6 itu sangat rumit jadi perencana kinerjanya memang betul terdiri dari penyusunan dan penetapan SKP tapi dalam prosesnya itu pimpinan dan pegawai itu harus melakukan dialog kerja kemudian menetapkan klarifikasi ekspektasi apa sih sebenarnya kalau ekspektasi ini sebenarnya ini memang lebih lengkap daripada Permenpan sebelumnya jadi rencana kinerjanya harus ada ukuran keberhasilan indikator kinerja individu ada target ada dialog kerja sebenarnya di Permenpan 8 juga sudah ada tapi ada tambahan yaitu sumber daya yang dibutuhkan skema pertanggung jawaban kinerja pegawai dan konsekuensi atas pencapaian kinerja pegawai jadi memang Permenpan nomor 6 ini sangat membutuhkan keterlibatan dari pimpinan atasan langsung gitu ya kemudian penetapan klarifikasi ekspektasi ini dilakukan dalam rancangan perjanjian kinerja unit kerja dan dituangkan dalam dokumen SPV kemudian untuk pasal 6 nya di sistem manajemen kinerja pegawai negeri sipil ini kan membuat menyampaikan bahwa dilakukan secara berjenjang dari pejabat pimpinan tinggi kemudian ke pejabat administrasi pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatan pada instansi pemerintah tapi kalau untuk pemerintah 6 ini bahwa klarifikasi ekspektasi yang tadi sudah kita bahas ini memang mengacu pada perencana strategis perjanjian kinerja unit kerja organisasi dan tata kerja rencana kinerja pimpinan kemudian kompetensi keahlian dan atau keterampilan pegawai dan prioritas dalam menangkap pencapaian kinerja organisasi atau unit kerja atau pimpinan kemudian untuk yang ayat kedua ini untuk klarifikasi ekspektasi bagi P3K kemudian ada tambahan lagi di pasal sembilannya bahwa rencana hasil kerja pegawai dalam ayat dalam pasal 7 ayat 3 ini merupakan outcome outcome antara output atau layanan yang akan dihasilkan oleh pegawai ukuran keberhasilannya terdiri dari beberapa aspek kuantitas kualitas waktu dan biaya sebenarnya di Permen PAN 8 juga sudah dibahas tapi ini lebih didetailkan lagi kemudian untuk ukuran keberhasilan atau indikator kinerja individu atau target atas rencana hasil kerja pegawai dinyatakan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif jadi Permen PAN 6 ini luar biasa sangat detail dan ada tabel-tabel baru yang harus kita isi gitu dan pas saat gas ini menyatakan bahwa pada saat Permen ini mulai beraku manajemen kinerja yang 2021 tetap menggunakan Permen PAN 8 sebelumnya tapi untuk SKP 2022 memang disini dikatakan bahwa harus menggunakan Permen PAN 6 tahun 2022 ini ini adalah format untuk pendekatan hasil kerja kualitatif bagi pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit terdiri dari hasil kerja utama kemudian ada hasil kerja tambahan terus ada perilaku kerja yang baru adalah disini adalah ada ekspektasi khusus pimpinan yang harus diisi jadi memang ini ada perilaku kerja berorientasi pelayanan akuntabel kompeten harmonis loyal adaptif kolaboratif dan sebagainya ini yang kedua adalah sasaran kinerja pegawai untuk pendekatan hasil kerja kuantitatif itu ya sebenarnya masih sama tapi ada perspektif untuk kualitatif ini tidak ada perspektif tapi kalau untuk kuantitatif ada perspektif jadi ada indikator kinerja individu ada targetnya dan ada perspektif jadi ada yang berbeda tapi untuk ekspektasi khusus pimpinan ada di kedua sasaran SKP ini kemudian ini format A1-3 manual indikator kinerja untuk SKP pejabat pimpinan tinggi dan pimpinan unit kerja mandiri jadi memang harus berjenjang memang harus dilakukan dan dimulai dari jabatan dari JPT untuk format A1-4 nya itu untuk identifikasi strategi pencapaian hasil kerja jadi memang untuk judul inisiatifnya harus diisi kemudian ada waktu penyelesaian tujuannya apa apakah rutin apakah transformatif kemudian key activities dan key milestone nya itu harus diisi dalam format A1-4 untuk format A1-5 yang ini terdiri dari matriks pembagian peran dan hasil jadi disini dinyatakan nama pejabatnya dengan jabatan outcome antara yang ingin dicapai kemudian disertai dengan indikator kinerja individu dan dibawahnya adalah nama-nama pegawai atau nama-nama fungsional yang akan diberikan mandat atau diberikan peran dalam pencapaian outcome pimpinan tersebut untuk format selanjutnya adalah SKP oh oke SKP kalau yang tadi adalah pejabat tinggi yang ini adalah pejabat administrasi dan pejabat fungsional hampir sama dengan yang tadi kemudian ini pendekatan hasil kerja kuantitatif kemudian ini ada lampirannya jadi ada dukungan sumber daya dalam rangka memenuhi ekspetasi pimpinan maka pekawai membutuhkan apa ini harus ditulis kemudian skema pertanggung jawaban hasil kerja dilaporkan apakah setiap hari mingguan bulanan atau apa data yang dilaporkan konsekuensinya apa ini juga kalau dari pembicara sebelumnya memang ini agak masih dipertimbangkan konsekuensi dan sanksi ini disini kita lihat limas jadi outcome outcome antara atau output kendari rendah ini terdiri dari target kinerja organisasi yang dijadikan oleh perkin atau perjanjian kinerja oleh JPT atau pimpinan unit kerja mandiri nah outcome turunan outcome ini menjadi outcome antara atau outcome antara kedua ini diampu oleh administrator pengawas atau ketua tim kerja dengan ekspektasi penerima layanan keterlibatan dan inovasi pegawai dan produk tim kerja kemudian untuk output kendalian tinggi dipegang oleh pelaksana dan jabatan fungsional dengan aspek kualitas kuantitas dan waktu ini klasifikasi kegiatan atau produk perencanaan yang mungkin atau biasanya Bapak Ibu mungkin lakukan jadi ada kajian akademik terdiri dari kajian pengembangan kajian evaluasi atau kajian perencanaan proyek prioritas atau perencanaan kebijakan rencana program jangka menang atau KRP terdiri dari rencanaan FPJMN atau rencanaan RPJMD renstra rencana lembaga atau rencana perengkat daerah kemudian ada perencanaan kebijakan atau rencana program talunan seperti rencanaan RKP rencana kerja atau renja baik itu lembaga esalon 1 2 atau perangkat daerah untuk pemerintah daerah kemudian klasifikasi lain perencanaan penganggaran pembiayaan seperti rencana kebutuhan pendanaan program analisis penganggaran dan pembiayaan dan yang dan selanjutnya adalah untuk klasifikasi pemantauan evaluasi dan pengendalian terdiri dari laporan pengendalian laporan kinerja laporan tahunan midterm review dan laporan evaluasi internal atau lintas sektor untuk disclaimer tadinya memang saya akan melakukan apa tuh namanya SKP untuk di unit kerja kami gitu ya di baklit bangga obat dan cirebon tapi karena ada beberapa hal yang belum kami lakukan jadi mungkin tidak sampai jadi tidak sampai SKP nya karena memang masih terkendala di matriks pembagian hasil jadi mungkin dengan sangat semisah saya tidak bisa share dan belum bisa lakukan skending walaupun saya sudah siapkan restraknya kemudian matriks jabatan pimpinan tinggi atau kepala badan kemudian ada perjanjian kinerjanya dan nanti perjanjian kinerjanya ini akan dimuat dalam rencana hasil kerja utama di sasaran kerja pegawai untuk pendekatan hasil kerja kuantitatif begitu juga sasaran kinerja pegawai yang dinilai atau yang ada di bawahnya langsung untuk ini saya highlight lagi bahwa tadi ya penyusunan perencanaan kinerja pegawai atau SKP berdasarkan nomor 6 ini terdiri dari dua hal jadi memang harus mengacu pada rentrap jadi kinerja SOTK dan dilakukan dengan dialog kinerja untuk penyusunan SKP melalui SCADING ini memang ini harus ada rentra lembaga yang membuat tujuan sasaran indikator kinerja dengan target dan satuannya kemudian di rentra jabatan pimpinan tinggi juga membuat tujuan sasaran dan indikator dan seta target dan satuannya kemudian dijabarkan lagi dengan perjanjian kinerja pimpinan atau jabatan pimpinan tinggi dimuat dalam sasaran kinerja pegawai JPT dan diturunkan ke sasaran kinerja pegawai jabatan administrasi atau jabatan fungsional ini contoh format penetapan kinerja berdasarkan permintaan nomor 53 tahun 2018 jadi ada perjanjian kinerja 2021 ini ada beberapa perubahan kemudian perjanjian kinerja yang tadi seperti saya tadi sampaikan bahwa akan dimuat dalam rencana hasil kerja utama dan juga dimuat dalam sasaran kerja pegawai JPT untuk dikinerja utamanya sesuai dengan perempuan 8 tahun 2021 nah untuk penetapan kinerjanya ini karena cascading ini akan diturunkan kepada leveling di bawahnya atau jabatan administrasi atau jabatan fungsional jadi untuk yang sasaran ini terwujudnya kinerja kementerian Bapak Penas yang bersih akuntabel dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM indikatornya jelas ada indeks reformasi birokrasi targetnya 86% mungkin ya kemudian diturunkan dalam JPT peratamanya dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pelayanan penyusunan kebijakan dan pelayanan pekebawaian indikator kinerjanya terdiri dari tiga persentase kebijakan di bidang sumber daya manusia yang tersusul 100% indeks profesionalitas ASN kementerian PPN dan Bapenas mungkin ini poinnya 82,5 kemudian dengan tingkat kekuasaan layanan Biro SDM baik selanjutnya diturunkan ke kinerja Biro SDM indikatornya masih sama sasaran kegiatannya masih sama tapi ditambahkan dengan renaksi inisiatif strategis diambil dari rencana kinerja tahunan masing-masing unit kerja atau disini Biro SDM dari kinerja utamanya ada empat melaksanakan kebijakan kinerja SDM kebijakan dan pengembangan SDM melaksanakan kebijakan kinerja pegawai dan pengembangan sistem informasi selanjutnya kinerja tambahannya melaksanakan koordinasi lintas dalam mendukung capaian kinerja organisasi selanjutnya dari PK Biro SDM ini diturunkan ke SDP Kepala Biro SDM Sestama Bapenas nya jadi kinerja utama dan tambahan ini yang tadi di jadi disusun menjadi rencana kinerja dirubah menjadi terselenggaranya penyusunan terlaksananya koordinasi kemudian ditambahannya juga terlaksananya jadi ini ada perubahan bahasa kinerja gitu ya tapi juga memang harus memuat tetap indikator kinerja kinerja individu dengan target yang jelas berupa presentase poin atau berapa kegiatan atau tingkat kekuasaan baik cukup dan sebagainya selanjutnya sasaran kinerja pegawai JPT yang tadi mungkin ya sudah dibahas kemudian tadi di salah satu format ada penyusunan penyusunan indikator JPT jadi memang ini digunakan sebagai acuan pemantauan pengukuran kinerja pejabat tinggi dilakukan dilakukan untuk setiap indikator kinerjanya jadi harus dijelaskan lagi dengan deskripsi rencana kinerjanya deskripsi indikator kinerja individunya operasional indikator memang bahasanya luar biasa ya teman-teman saya juga mengakui agak-agak sedikit tidak mengerti tapi mencoba memahami tapi ada beberapa hal yang memang mungkin baru karena kita tidak pakai tapi mungkin kita juga pernah tahu jadi ada ICI indikator kinerja individu kemudian kualitas tingkat kendalinya outcome-nya harus jelas output-nya tingkat kendalinya mana tinggi rendah atau sedang kemudian ada unit penyedia datanya ada periode yang ditetapkan ini salah satu contohnya jadi format manual indikator JPT-nya ini memang harus dilakukan jadi disini sudah sangat jelas deskripsi ncd-kd-nya apa ikunya apa deskripsi bagaimana satuannya apa jenisnya itu apa outcome output kemudian penanggung jawab ikunya siapa pihak penyedia jasanya siapa gitu ya kemudian sumber data dan periode pelaporan apakah bulanan triwulanan semesteran atau tahunan oke ini contoh manual indikator kinerja CPT-nya kalau disini salah satu contohnya adalah kepala biur sumber daya manusia jadi rencana kinerja terselenggaranya penyusunan kebijakan dan pelayanan kepegawaian deskripsinya serangga layanan SDM yang menghasilkan kebijakan SDM sebagai dasar pelaksanaan manajemen SDM baik pengelolaan pengembangan kinerja yang didukung dengan sistem informasi kepegawaian indikatornya indeks profesionalitas ASN kementerian BPN BPN deskripsinya nilai pengukurannya harus jelas didasarkan oleh Permen Pan-RB38 tahun 2018 kemudian tujuannya juga untuk mengukur profesionalisme ASN berdasarkan dimensi kualifikasi kompetensi kinerja dan disiplin sebagai dasar perumasan kebijakan pengembangan ASN sesuai tujuan organisasi kemudian satuan pengukurannya karena tadi sudah dibahas indikator kinerja ini profesionalitas berarti indeks jenis ikunya output kendali rendah karena ada di KBIRO kemudian penanggung jawab ikunya kepala Biro penyedia datanya adalah unit kerjanya yaitu Biro SDM sumber datanya data kepegawaian periode pelaporannya tampunan oke ini adalah salah satu pembagian peran mungkin ini bisa ditakai juga untuk kegiatan di pemerintah Bukaten Kota atau Provinsi jadi memang seluruh produk kegiatan perencana ini akan menjadi dasar cash padding dan pemberian penugasan kebawahan melalui matriks pembagian tugas yang terbagi habis dari kegiatan ke dalam tahapan atau proses kepada pejabat fungsi dan perencana jadi salah satu klasifikasi kegiatannya ini adalah kajian akademik atau tenokratik base produknya atau outputnya adalah penyusunan kajian pengembangan kebijakan dan program atau KRP cascadinya ini adalah terdiri dari lima pengumpulan federasi data yang dilakukan PIC-nya oleh alih pertama identifikasi dan pembesaran masalah oleh alih pertama menyusun desain instrumen analisis untuk kajian pengembangan kebijakan dan program oleh ahli muda kemudian analis dan evaluasi pengembangan kebijakan dan program bisa dilakukan oleh ahli muda dan media dan perumusan rekomendasi kajiannya oleh ahli media jadi untuk cascading ini dan proses kegiatan ini memang kurang lebih sesuai dengan butir-butir dari Permenpan nomor 4 tahun 2020 ini selanjutnya kita bisa lihat keterkaitan yang tadi sudah saya bahas sedikit jadi ketika pengumpulan yang materasinya data dan informasi kenapa PIC-nya ahli pertama ini ada di sub-unsur identifikasi masalah dan isu strategis jadi yang kuning ini jadi bisa bisa digunakan yang mana saja jadi boleh inventarisasi data skuner misal data primer mengolah data dan informasi mengefektifkan pelaksanaan pengumpulan data menganalisis data dan informasi sampai menyajikan data dan informasi sedangkan untuk tahapan yang kedua identifikasi dan permusan masalah ini juga masih dilakukan oleh ahli pertama di perayaan tugas identifikasi permasalahan dan merumuskan permasalahan gitu kemudian untuk yang tahapan tiga penyusun desain instrumen analisis untuk kajian pengembangan kebijakan dan program PIC-nya halimuda yaitu di nomor 9 ini jadi memformulasikan sajian untuk analisis menyusun alternatif atau model hubungan kausal atau fungsional atau menggunakan menguji alternatif kriteria dan kriteria maaf ada sedikit oke kemudian untuk tahapan yang keempat analisis dan evaluasi pengembangan kebijakan dan program ini bisa dilakukan dengan butir kegiatan diadopsi dan legitimasi rencana pembangunan dengan melakukan riset kebijakan untuk menghasilkan dokumen bahan perencana dan pembangunan dan juga bisa yang diadopsi legitimasi yang nomor 31 ini jadi jadi kalau yang di 10 ini PIC-nya bisa ahli muda kalau 31 ini bisa ahli media atau bisa PIC-nya ahli muda menggunakan butir 31 tapi hanya 0,8 atau 80% dari angka kredit yang tersedia untuk tahapan yang terakhir atau perumusan rekomendasi kajian ini PIC-nya ahli media menggunakan uraian kegiatan yang sebelas yaitu menyusun rekomendasi kebijakan strategis dengan PIC-ahli media oke ini adalah pembahasan tentang pembagian perang hasil antara JPT pertama dengan JFA atau JF secara direct atau non-direct dengan penanggung jawab melalui dalam penerja jadi ketika level indikatornya itu outcome atau outcome intermediate PIC-nya bisa dilakukan oleh kuatim atau koordinator kalau memuat output berarti non-direct tapi kalau misalnya dengan jadi kalau misalnya memang direct yaitu memang level indikator yang dibagi adalah outcome atau intermediate outcome itu muatannya adalah program atau sasaran program sedangkan output atau input yaitu berupa kegiatan atau sub-kegiatan PIC-nya di anggota aktif oke selanjutnya saya jelaskan jadi ketika misalkan ada jadi seperti tadi sudah pernah saya sampaikan dalam salah satu slide bahwa ini contoh pembagian hasil yang direct dan non-direct direct itu ketika kepala biro SDM ini mempunyai outcome persentase kebijakan di bidang sumber daya manusia yang tersusun kemudian secara direct itu dilaksanakan oleh ketua tim yaitu dengan indikator dengan kinerjanya yaitu rekomendasi kebijakan manajemen talenta yang menjadi acuan implementasi sistem merit atau rekomendasi kebijakan pola karir yang menjadi acuan implementasi manajemen talenta tapi kalau misalnya hasil yang di hasilnya adalah berupa output atau input seperti pengumpulan atau pengolahan data yang akurat dan tepat kemudian pengumpulan pengolahan data yang akurat dan tepat ini pembagian hasil yang non-direct jadi merumuskan kebijakan manajemennya itu kemudian telahannya ini memang indikator-indikator output keluaran output untuk pembagian peran antara ketua tim dan anggota ketika level indikator yang direct itu adalah membagi peran untuk outcome atau intermediate PIC-nya adalah ketua tim dan koordinator muatannya adalah program atau sasaran program rumusannya ini rancangan kebijakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku non-direct ini tetap dipegang PIC oleh anggota tim dengan muatan kegiatan atau sub-kegiatan dengan rumusan rencana kinerja rumusan alternatif kebijakan sesuai dengan metode yang diharapkan ini yang tadi sudah kita bahas nah persyaratan dialog atas penugasan JPT kepada bawah jadi memang kenapa tadi juga sudah saya sampaikan bahwa disini memang memerlukan peran yang sangat baik yang cukup baik dari pimpinan karena harus ikut dalam proses terjadian dialog kinerja untuk disepakati kemudian harus mengacu pada renstra perjadian kinerja dan rencana kinerja pimpinan melalui penjabaran SKP-nya kemudian yang terakhir adalah mempertimbangkan kompetensi keahlian dan keterampilan pegawai sesuai dengan tahapan-tahapan yang bisa diambil sesuai dengan butir kegiatannya untuk contohnya untuk SKP Kepala Biro SDM ketika ada rencana kinerja telaksananya layanan ini kemudian indikatornya presentase bidang Kepala Biro ini membagi perannya itu ke jabatan adresasi atau jabatan fungsional dengan rekomendasi dengan membuat rekomendasi kebijakan manajemen rekomendasi kebijakan pula karier dan rekomendasi kebijakan manajemen kinerja pegawai dengan indikatannya indeks profesionalitas kemudian aktivitas yang dilakukannya kemudian juga aktivitas untuk singkat kepuasan layanan yang lain jadi yang contohnya adalah yang kuning ini kemudian ini yang mungkin saya share belum dilakukan di Kabupaten Cirebon memang persyaratan menunjukkan ketua tim atau koordinator koordinator atau ketua tim ditetapkan dari hasil penyetaraan ataupun tidak sesuai dengan sebenarnya mandat dari jabatan pimpinan tinggi media atau pertama untuk menunjuk koordinator baru sesuai bukan sesuai butir satu namun harus memiliki kemampuan atau kompetensi karena mungkin kalau di kabupaten belum ada koordinator yaitu penyetaraan dari kepala bidang kemudian komposisi ketua dan anggota dimungkinkan ketua memiliki jabatan yang lebih rendah dari anggota tim terus pegawai yang ditunjuk sebagai koordinator atau ketua tim di luar kebijakan penyetaraan atau penyedaran abdukasi untuk tukin yang diterima sesuai dengan jabatan yang definitif ketua tim atau anggota tim yang bertanggung jawab akan bertanggung jawab dan dinilai oleh jabatan pimpinan tinggi pertama kemudian ketua tim dan anggota tim dapat ditunjuk pejabat dari luar satu unit kerja butuhkan dan disetujui oleh atasan langsung unit kerja yang bersangkutan untuk mengantisipasi satu unit kerja jumlah SDM kurang memadai ini salah satu contoh pembagian peran hasil dari ketua tim ke matrik pembagian hasil anggota tim kerja jadi disini ketua tim kerjanya memiliki senjana kerja rekomendasi kebijakan manajemen talenta kemudian diturunkan ke jabatan fungsional media muda dan utama sesuai dengan perannya maksimasing untuk matrik pembagian hasil yang tadi seperti yang tadi dilihat salah satu contohnya misalkan jabatan fungsional perencana muda ya setelah kandanya pengumpulan pengolah dan penganalisi data secara akurat itu memang untuk melaksanakan peran dari target rekomendasi kebijakan manajemen taleta yang menjadi ajuan implementasi sistem merek jadi memang harus berkesinambungan atau bolak-balik gitu ya kemudian yang terakhir penetapan kinerja pegawai saya skip yang JFP Madianya nah untuk SKP rencana JF mudanya yang tadi kinerja utamanya dari Kabiro ya telaksananya layanan penyusunan kebijakan dan pelayanan pelayanan tapi rencana kinerjanya sudah membagi habis tahapan dengan ketua tim jadi disini sudah mengumpulkan mengolah pengolah data secara akurat dan cepat harus ada beberapa aspek gitu ya kuantitas kualitas waktu dan biaya dan nanti juga bisa dijelaskan dalam indikator indikatornya per aspek juga dan ada target yang jelas yaitu satu dokumen selanjutnya untuk kelampiran SKP-nya jadi untuk mengumpulkan mengolah analisi data dan secara akurat dan tepat kita gunakan lagi butir-butir di PMM 440 2020 jadi disini ada mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya bisa ahli pertama tapi bisa digunakan oleh ahli muda kemudian ada merumuskan permasalahan menginventarisasi data sekunder data primer data dan informasi mengefektifkan kelaksanaan pengumpulan data menganalisis menyajikan data ini bisa menghasilkan output-output dan angka kredit sesuai dengan laporan di Permen 440 tahun 2020 nah untuk format SKP-nya kita kembali lagi bahwa format A11 A12 A13 dan selanjutnya itu memang harus diisi gitu ya jadi memang harus 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 ada perspektif pimpinan kemudian harus ada rencana hasil kerja ada aspeknya ada indikatornya dan ada targetnya kemudian juga di Permen 4 ini juga dibahas harus ada ekspektasi khusus pimpinan jadi untuk menilai atau memantau sudah terlaktana belum target-target yang tadi sudah ditetapkan kemudian juga ada lampiran sasaran kinerja pegawainya dengan dukungan sumber daya skema pertanggung jawaban kemudian yang terakhir adalah konsekuensi ya mungkin itu paparan hari ini tentang penyusunan SKP muda dan pertama sesuai dengan Pementan nomor 6 tahun 2022 ya baik Bapak Ibu tadi Ibu Tina kalau biasanya mungkin bicaranya teh ya teh dan juga akang di sini jadi penyampaian dari Tina belaskan mengenai ada perbedaannya sangat dari Pemimpan yang 6 yang sekarang dengan Pemimpan 8 2021 mengenai yaitu SKP itu sendiri jadi yang awalnya basisnya itu kerja sekarang menjadi basisnya kinerja kemudian juga pencapaiannya juga itu ada hasil kemudian ada waktu ada kualitas dan kuantitas nah ini mungkin ada yang sedikit berbeda jadi kita benar-benar perlu mencermati Pementan 6 ini ya 2022 ini kemudian juga ada acuan SKP yang tetap harus kita mengacu terhadap Rensra kita kemudian kalau ini tahunan kerenja kita nah ini nanti akan dibagi peran peran hasil jadi masing-masing dari JPT apapun nanti ada pejabat administrator kemudian JF dan JF JF lainnya JFP dan JF lainnya nah ini perlu dibagi peran hasil seperti apa sehingga dalam satu organisasi atau unit kerja bisa mencapai target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja kemudian juga disini ada hal yang baru di Permen 6 ini yaitu adanya misalnya tadi ada ekspetasi pimpinan jadi pimpinan kita berharap seperti apa terhadap kinerja kita pada tahun ini nanti ini yang menjadi menarik barangkali ini mungkin bisa subjektif mungkin kita akan bahas selanjutnya oleh karena itu disini kami akan membuka sesi diskusi Bapak Ibu silakan barangkali ada Bapak-Bapak Ibu yang ingin menanyakan atau berbagi di forum ini kami silakan untuk raise hand dan juga mungkin nanti kami akan memberikan kesempatan pada Bapak-Bapak Ibu yang sudah menulis pertanyaan di kolom chat silakan Bapak Ibu untuk sesi pertama ini ada oh Kang Indra siap Kang Indra ini lagi di perjalanan siap Kang Indra silakan apa terdengar jelas suara saya ini kebetulan saya gabung kembali ke fungsional perencana setelah kembali selama 2 tahun off ini yang ingin saya tanya karena pengalihan yang sebetulnya tadi kan disampaikan oleh Narasumber tadi sudah sebetulnya sama Bu Tina cuma disana tadi dijelaskan terkait dengan menurunkan dari yang JPT pertamanya nah kebetulan di kami di Kemenko Marves itu kan memakainya itu adalah balance for cut sehingga kita menurunkan kinerjanya itu ikunya itu dari stakeholder yang JPT pertamanya contohnya di kami itu ada kebetulan di biro kami itu untuk ikunya itu pertama nilai saktif untuk di bagian akuntabilitas kinerja dan yang satunya adalah nilai smart dja itu untuk di bagian program dan anggaran pertanyaan saya itu kan idealnya itu 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 diturunkan ke dalam satu koordinator atau bagian sedangkan di kami itu ada dua koordinator yang yang sama-sama perencana jadi perencana madiannya itu ada dua gitu nah pertanyaan saya itu apakah di dalam satu indikator itu bisa diturunkan ke dalam dua koordinator tersebut karena yang saya sekarang kebetulan saya posisinya di akuntabilitas kinerja yang angka butir-butir perencanaan itu dalam tanda petik sangat minim gitu itu mungkin yang ingin saya tanyakan terima kasih mohon maaf iya karena mungkin ini kementerian tapi kalau saya secara logis bisa dilakukan jadi memang kalau misalnya memang media itu menjadi koordinator tapi mungkin harus dibagi jadi misalnya kayak tadi ada dua-duanya rekomendasi tapi rekomendasi apa yang menjadikan pembagian hasilnya sangat jelas dengan indikatornya dan targetnya jadi itu masih dimungkinkan karena memang untuk organisasi ini kan sangat unik tidak hanya di kementerian tapi juga di pemda baik kabupaten kota maupun provinsi juga mungkin ada hal yang sama atau misalkan dulu kita punya satu program atau memang di baklit bangda saya sendiri ada satu program yang dipegang oleh tiga bidang itu memang dimungkinkan tapi kan ada kegiatan yang khusus jadi khusus sektornya kewilayaan ada ekonomi SDA dan ada PPM jadi itu memang tujuan target pimpinan JPT itu memang ada tapi nanti akan diturunkan karena memang menjadi bawahan jadi memang rekomendasi rekomendasi karena disini Ahmadiyah itu juga harus jelas Pak Indra jadi sebenarnya tidak masalah asal jelas saja pembagian hasilnya dilihat dari indikatornya dan juga target yang mau dicapai mungkin gitu itu barangkali Kang Indra penjelasan dari Tetina iya sama-sama Kang mudah-mudahan perjalanan lancar ya Kang iya silahkan Bapak Ibu barangkali ada yang ingin menanyakan sambil menunggu yang resen selanjutnya mungkin saya akan membacakan Tetina pertanyaan barangkali ini dari beberapa yang ada di kolom chat barangkali disini dari BKD W. Tarlia izin bertanya apakah aktivitas mengikuti rapat-rapat pada ahli muda masuk butir kegiatan yang apa terima kasih sebenarnya Kang Sandi juga bisa jawab ya saya moderator Teh Mangga Teh itu ibu siapa pun ini W. Tarlia W. Tarlia OJF ahli pertama untuk laporan atau laporan rapat itu bisa dijadikan butir kegiatan itu bisa mengambil tetap di ahli pertama atau bisa ngambil di ahli muda tapi mungkin angka kreditnya tidak full tapi hanya 0,8 dari angka kredit yang dinyatakan dalam lampiran tersebut gitu gotarian jadi sangat bisa dan mungkin harus di apa yang namanya ada kualifikasi minimal ya gitu jadi tidak hanya laporan saja gitu tapi memang harus dipenuhi dengan latar belakang kemudian dengan data ada mungkin penyajian datanya juga gitu jadi mungkin dilengkapi sehingga butir-butir kegiatan dari lampiran fungsional perencana ini bisa jadi lebih lengkap dan satu laporan rapat itu juga bisa lebih banyak angka kreditnya mungkin itu iya ibu tadi sebenarnya ada dua pertanyaan yang pertama tadi apakah bisa ngambil yang pertama gitu ya padahal yang bersambutan adalah kemudian yang kedua katanya apakah dari hasil-hasil rapat itu bisa dijadikan laporan bisa banget bisa banget karena muda itu karena anak tengah kali ya jadi bisa ambil ke bawah bisa ambil punya sendiri bahkan bisa ngambil yang media gitu jadi memang dibelikan keleluasaan untuk mengambil butir-butir kegiatannya cukup banyak kalau untuk muda mungkin itu Kang Sandi ya ya terima kasih Tessina kemudian ada Pak Darsin kolaka sesuai dengan selesai di OPD tidak ada JF ahli pertama apakah semua tugas dan butir kegiatan dilaksanakan oleh JF ahli muda kebetulan kami JF diselayan saya saya juga memang belum sampai ke tahap itu ya mungkin karena teman-teman penyetaraan ini juga memang sendirian gitu ya di SKPD-nya tapi dimungkinkan juga kan ada pelaksana gitu ya pelaksana bisa membantu sebenarnya untuk di apa namanya di subaknya mungkin gitu jadi kalaupun misalnya mengambil butir-butirnya itu kan sudah jelas ketika misalnya bapak bapaknya itu sudah ahli muda berarti boleh mengambil butir-butir ke pertama dan dalam kegiatannya secara teknis juga bisa dibantu oleh JF laksana gitu sebenarnya seperti itu karena bisa membagi habis tapi mungkin yang belum perlu digarisbawahi yang belum saya dapet informasi itu sebenarnya adalah ketika teman-teman struktural menjadi fungsional ini apakah masih masih sebagai atasan atau ditarik ke eselon tiga gitu tapi kalau untuk aman memang dia tarik ke eselon tiga tapi untuk pembagian hasil sih peran dan hasil kayaknya enggak ada masalah gitu itu bisa berjalan sinergis gitu itu mungkin Kang Sandi itu mungkin Pak Darsin dari Kewalaka penjelasannya jadi memang sedikit menambahkan barangkali Tetina jadi kebetulan di kami pun peran hasil yang JF penelkaran ini jadi memang sudah dibagi jadi ya statusnya memang kita mencoba disamakan gitu samakan jadi peran bagian hasilnya kita samakan sementara selanjutnya mungkin Tetina ini ada pertanyaan dari Pak Makmur dari Dispora bagaimana jika pejabat penilai itu belum ada di daerah kami apakah harus seperti apa bangga Tetina sebenarnya ini sama kondisinya dengan kami Pak di Kabupaten Cerombon jadi kami baru gitu ya di tahun 2021 belum memiliki tim penilai tapi dengan pembicaraan dengan Pak Gus Pika kemudian tim penilai dari Kabupaten Kuningan dan sudah dapat surat gitu ya dari provinsi kami akan dinilai oleh Kabupaten Kuningan jadi mungkin di Kabupaten Kota Tetangga mungkin sudah ada Pak jadi boleh dimungkin sangat dimungkinkan juga untuk menilai ke tim penilai Kabupaten Tetangga gitu atau ke provinsi yang sudah sudah memiliki tim penilai gitu mungkin Pak sama kondisinya dengan kami makasih iya gitu mungkin barangkali Pak Makmur jadi memang di kami pun gitu ya di Kota Tasik ya kami di Kota Tasik itu juga belum punya tim penilai jadi kemarin kebetulan pemerintah provinsi memfasilitas kami jadi kemarin itu ada surat edaran yang isinya membagi jadi Kota Kabupaten di Jawa Barat itu dibagi untuk diarahkan ke tim penilai mana ya Tetina ya jadi misalnya kayak Cirebon itu diarahkan ke Kabupaten Kuningan kami Tasik dan beberapa Kota Kabupaten lainnya diarahkan ke provinsi ada yang Kota Bandung dan sebagainya gitu mungkin Pak Makmur bisa ini ya bisa maham mungkin coba cari informasi barangkali lihat ini ya untuk di Pak Mamur ini barangkali di wilayahnya apakah sudah ada tim penilai ya kalau itu Sulawesi mungkin ya iya Sulawesi oke ya jadi Sulawesi coba cari mungkin kalau gak salah ada siapa ya yang di Sulawesi ya di Sulawesi paling keren di provinsinya ya barangkali teatnya provinsi ya ini ada lagi teh dari Juni H rencana kinerja rencana kinerja di matrik peran hasil yang nanti direncanakan direncana kinerja SKP apa sama dengan sasaran sub kegiatan atau harus dibuatkan sasaran sendiri sebagai JF atau ditampilkan kedua-duanya untuk matrik pembagian hasil di perjanjian kinerja ini ada dua ada dua dua opsi ya gitu yang pertama kan kita harus tetap pegang ada kesinergisan harus ada sinergis tidak hanya di perjanjian kinerja tapi juga harus ditusi sesuai dengan SOTK kemudian juga harus sesuai dengan ikut pimpinan tinggi jadi mungkin bisa dua opsi apakah memang tetap sama atau harus di harus di apa namanya harus di urai terlebih dahulu gitu jadi kalau hemat saya sih memang harus dibicarakan kemudian dibuka semua dokumen perencanaannya kemudian dibicarakan didiskusikan dan kemudian dibagi dibagi habis gitu kalau kalau saya kan saya gak pegang ya maksudnya tadi ibu ibu juga tadi gak share gitu ya tapi kalau misalnya hanya di subkegiatan ada kekhawatiran belum bisa menjabarkan dari SKP pimpinan di atasnya gitu jadi kalau di subkegiatan itu kan memang sekarang pun sudah dibantu di capman ya di capman dagri yang baru yang 0378 kalau tidak salah itu memang sudah ada indikatornya tapi akan lebih baik lagi ketika kita buka lagi perkin atasan GPT-nya kemudian rencana kerja tahunannya kemudian restranya dibuka semuanya dengan tursi-tursinya gitu mungkin begitu terima kasih iya barangkali itu Bapak atau Ibu Juni nih jadi memang disampaikan memang dalam matrik peran hasil ini juga yang menjadi nanti akan kita masukkan ke dalam SKP ya memang harus benar-benar kita buka pada saat kinerja ya jadi siapa mengerjakan apa bahkan itu juga berlaku untuk JF-JF lain ya tidak hanya JF-JF kan barangkali ada di satu institusi ada JF-JF lain nah ini juga dibagi sehingga nanti mencapai satu tujuan kinerja organisasi masih ada ya oh iya sekalian ingatkan Bapak Ibu disini juga kami akan memberikan sertifikat bagi Bapak Ibu yang ingin mendapatkan sertifikat bisa mengisi daftar hadir yang telah kami sediakan di kolom chat nanti kami akan memberikan sertifikat lumayan Pak buat nambah apa ya penginjang ya ini tambahan ini tambahan ini ada dari Bapak Ibu apakah ada contoh laporan rapat yang dapat dituangkan dalam butir-butir angka kredit memang tidak saya kayaknya belum jadi disclaimer-nya memang baru bulan depan saya mau mengirimkan dupa tapi kalau untuk contoh mungkin bisa nanti saya share Jafri saja mungkin ya oh iya mungkin nanti bisa Jafri katanya tapi nanti minta kontaknya Ibu Tina barangkali ya di kolom chat dan juga bahan paparannya katanya nanti kita akan jadi Bapak Ibu memang kami barangkali di Provinsi Jawa Barat itu memang diberikan tanggat waktu oleh tim penilai untuk penilaian depak 2021 itu sampai dengan akhir Mei 2022 jadi tanggal 31 Mei itu terakhir jadi memang kami kebetulan hari Selasa ya untuk waktu Indonesia Barat ya itu untuk penjelasan mengenai Juknis ya Tatina ya nanti ya dari Pusbit Tintatrend nah setelah itu kita mungkin akan mulai mengerjakan laporan sesuai dengan arahan karena terus terang tim penilai pun masih belum walaupun Juknis sudah ada tapi masih belum berani ya Tatina ya jadi kita belum berani untuk ini seperti ini seperti ini jadi kita hanya baru meraba-raba nanti setelah mungkin setelah hari Selasa kalau di Pusat itu Senin Barat itu Selasa Rabunya itu Timur kalau masalah ada lagi nih Tatina sabar ini ada dari Ibu Murni Yati Bingsi bagaimana jika di sebuah kementerian atau lembaga hanya ada dua perencana ahli muda tidak ada perencana ahli media dan pertama bagaimana pembagian pembentukan timnya dalam pelaksanaan kegiatan Mangga Tatina kalau keduanya itu muda bisa bisa salah satunya ketua tim yang satunya bisa anggota tim sebenarnya dan bisa membagi abis semua jadi sebenarnya lebih bisa lebih bisa lebih sinergis dan setara gitu jadi sepertinya tidak ada masalah jadi mungkin kembali lagi yang penting itu adalah dialog kerja dan pembagian matriks peran bagi hasilnya jelas dengan indikator dan targetnya gitu jadi boleh kalau misalnya memang rencana kinerjanya rencana kinerjanya itu lebih dari satu bisa bergantian gitu siapa yang menjadi PIT untuk rencana kinerja pertama utama pertama atau yang kedua itu ahli muda yang kedua gitu jadi bisa bergantian atau misalnya kalaupun satu itu bisa dibagi habis sebenarnya jadi tahapan itu bisa bersama-sama tapi bisa membagi gitu itu sih mungkin hemat saya yang yang untuk kondisi seperti itu ahli muda dua orang itu mungkin Kang Sandi ya Tatina terima kasih jadi memang bisa tinggal nanti bagi perannya seperti apa Tatina sebelum melanjutkan ke kolom cat ini ada Ibu Preti dari Bapeda Lampung Selatan ya Ibu Preti ya ya udah resen silahkan Ibu Preti bisa dibantu untuk miliknya ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dan bertanya Tanya Nina kebetulan kami memang baru ya sebagai perencana jadi sebenarnya kami masih banyak kebikiran tentang perencana ini seperti apa gitu kan apa yang pertama harus kami lakukan terus apa yang harus dipersiapkan seperti itu jadi masih buta sekali gitu terhadap apa tadi Dupak kemudian SKP karena selama ini kan kita sedih struktural itu kan hanya buat SKP di akhir tahun kemudian naik pakat 4 tahun jika itu ini apa normalnya gitu kan nah jadi start awalnya itu seperti apa gitu kan kemudian yang kedua tadi kan yang Tih Nina jelaskan itu apa bagian dalam tim ya kerjanya itu tim ya yang ada SKP itu tadi tim kebetulan memang kami sudah banyak fungsional perencana mudanya saya di BAPEDA dan di bidang saya juga itu ada ada 4 fungsional perencana muda nah tadi apakah pekerjaan itu sebaiknya dilakukan secara tim atau memang kita terpisah gitu loh karena memang kita apa punya OPD-OPD masing-masing gitu kan bertanggung jawab berkoordinasi dengan beberapa OPD gitu terima kasih Mangga Retina langsung jawab boleh mungkin selamat datang jadi perencana kalau untuk Buta mungkin sepertinya tidak ya gitu karena memang BAPEDA sendiri memang lini sektornya adalah perencanaan tapi mungkin perbedaannya kegiatan kegiatan yang Bu Fred dilakukan itu harus dilaporkan lebih sistematis lagi gitu ya kemudian targetannya harus jelas seperti itu jadi kalau misalnya mungkin nggak tahu sama sekali saya yakin tidak ya tapi memang disini kita sama-sama untuk ya mungkin juga di PSC ini kita sama-sama belajar bagaimana membuat laporan yang sesuai yang baik yang terukur yang bermanfaat kemudian metode-metode yang dilakukan itu apa saja kemudian yang terakhir adalah bagaimana caranya kita berkontribusi terhadap unit kerja masing-masing ini tuh kemudian apa yang dilakukan yang pertama mungkin kalau boleh kami merekomendasikan yang pertama adalah kita buka dokumen perencanaan yang sudah dimiliki kemudian buka perjanjian kinerja dari pimpinan kemudian sampai jabatan struktural terakhir ya kalau misalnya di kepala bidang mungkin SOP SOP kita kaskin buka juga jangan lupa SOP yang terbaru mungkin sama di kami jadi ada SOP yang ada belum memuat subkoordinator ada yang sudah memuat tapi biasanya yang lebih lengkap itu yang belum memuat subkoordinator jadi lebih jelas nah ini bisa menjawab yang kedua jadi boleh tim sangat boleh ketika misalkan ibu konten di bidang apa misalnya seperti saya di infrastruktur kewilayahan jadi misalkan kita harus bikin tenokatik base infrastruktur kewilayahan berarti kita bisa melibatkan semua orang yang ada di bidang tersebut untuk membagi peran gitu atau kalau misalnya secara tugas subkoordinator sudah memiliki SKPD yang diampu atau di asistensi atau dikoordinir itu boleh menjadi narah hubung dari SKPD tersebut jadi kita bisa melakukan kajian-kajian sesuai dengan sektor dari SKPD yang kita ampu gitu masing-masing boleh gitu semuanya ini kembali lagi adalah ke target dari pimpinan gitu jadi sebisa mungkin mungkin apa yang kita lakukan ini juga sesuai gitu jadi mungkin kita lihat ikut pimpinannya yang X kita nyayai gitu kan jadi gak ketemu gitu jadi ini kenapa dialog kerja ini memang harus dilakukan gitu mungkin itu Bu Fretti mudah-mudahan tidak jelas jadi kita tanya lagi itu mungkin Bu Fretti ya sedikit menambahkan Bu Fretti jadi insya Allah kami di PSC karena ini kan kita tuh sharing sebenarnya sharing informasi sharing pengetahuan knowledge buat teman-teman yang lain kami sudah menyiapkan sebenarnya sudah menyiapkan beberapa materi diantaranya adalah nanti kami akan sedikit informasi barangkali bocoran ya Tetina ya bulannya saya tidak akan menyampaikan cuma diantara materinya yaitu adalah bagaimana cara membuat laporan baik bagi fungsional pertama muda ataupun media jadi nanti kita ada ada sesi itu jadi ada bocorannya termasuk Bapak Ibu Bapak Ibu yang akan hukum juga hukum naik dari pertama ke muda muda ke madia kami juga akan coba memberikan tips and trick barangkali Tetina ya jadi bagaimana sih agar bisa lulus hukum berdasarkan pengalaman teman-teman yang lulus hukum jadi Bu Fretti barangkali insya Allah kita bisa mudah-mudahan bisa tampil setiap minggu gue berarti nanti kami akan update terus jadwal buat minggu depan apa jadi nanti ditunggu aja selanjutnya mudah-mudahan tidak puas kata Tetina ya sehingga bisa nanti bisa ikut lagi bisa ikut lagi Tetina ini ada di kolom chat lagi kita akan balik kolom chat karena resennya belum ada lagi izin bertanya kalau SKP jabatan fungsional hasil penyetaraan bagaimana menyusunannya dari BKD silahkan Tetina jadi saya pernah dapat share surat edaran BKN khusus untuk SKP subkoordinator sebenarnya kalau di kami juga sudah kami koordinasikan tapi belum maksimal ya belum maksimal digunakan gitu ya jadi memang di kinerja utamanya itu menggunakan botir-botir fungsional ahli muda tapi untuk kinerja tambahannya itu menjadi tugas subkoordinatornya jadi ketika misalkan perkinnya itu jumlah dokumen misalnya tersedianya dokumen perencanaan sektor teruntuk misalnya gitu berapa jumlah dokumennya itu ditambahan karena itu menjadi menjadi perkin dari subkoordinatornya itu menurut SEBKN nanti mungkin bisa saya share di sini ya gitu mungkin ya Tetina boleh nanti di share ya bahannya Tetina itu terus ini Tetina ada yang menarik nih dari Bapeda Kota Bengkulu dari Bu Heni Ramayani bagaimana menyiasati penyusunan SKP untuk JFP sementara belum pernah diadakan dialog kinerja dan pembagian peran hasil jadi belum saya gak tau nih apakah Tetina tetina juga udah apa belum juga oke tadi kan disclaimer sudah saya sampaikan ya mungkin secara formal gitu ya belum dilakukan gitu tapi untuk tahapannya kan sudah sangat tadi sudah dijelaskan juga ya oleh Kusbin gitu bahwa untuk melakukan untuk menyusun SKP ini harus berdasarkan ke beberapa poin yang tadi seperti perjanjian kinerja kemudian rentra dan semua dokumen perencanaan yang ada di unit kerja kita gitu kalau misalnya pembagian peran pembagian hasil atau matriksnya belum bisa dilakukan mungkin ini yang harus kita perbaiki gitu ya dari tahun ke tahun saya rasakan sendiri di tahun 2021 gitu jadi saya ya kayaknya seperti biasa aja gitu SKP itu saya yang tentukan saya yang tentukan nilainya saya yang cari gitu bahkan untuk ngobrol antar bidang yang sama-sama satu program pun kami juga belum lakukan ternyata perkinnya berbeda indikatornya berbeda gitu seperti itu nah mudah-mudahan di 2022 ini kalaupun belum dilakukan ibu bisa buka dokumen-dokumen yang tadi kalau misalnya syukur-syukur ada teman gitu ya ada sesama perencana lagi yang bisa saling sharing saling bertukar informasi atau berkomunikasi atau berdiskusi lah minimal untuk menentukan rencana kinerja yang menjadi jawaban atau dijabarkan dari rencana kinerja dari pimpinan gitu karena memang itu harus ngobrol banget kalau misalnya sendiri banget ya itu nanti nanti pusing sendiri gitu kan seperti itu tapi walaupun pusing sendiri itu kan sudah kewajiban sebagai fungsional rencana jadi memang di ujungnya itu harus ada pengumpulan angka kredit mau gak mau suka gak suka ya itu memang harus dijalani gitu dan ini masanya memang seperti ini gitu penyetaraan kemudian fungsional nah jadi seperti tadipun saya menyatakan kenapa kita bahas permenpan 6 ini kenapa gak cukup dengan permenpan 8 ya karena sudah keluar bahkan sudah sangat jelas permenpan 8 hanya bisa digunakan di 2021 gitu 2022-nya ya gak bisa pakai lagi tapi beberapa elementnya seperti kami kan dari JF penyetaraan nah tadi sama sih sebenarnya sama misalnya harus baca-baca dulu rencana rencanya terus ada dari diskom info Kabupaten Padang Pariaman menanyakan siapa sih yang mengeluarkan SK Tim Penilai atau JF Rencana Kota Kabupaten nah mungkin Tatina bisa bantu barangkali mudah-mudahan saya salah ya gitu kalau untuk SK Tim Penilai itu dikeluarkan oleh Kepala Daerah Setempat gitu ya jadi kalau misalnya seperti saya berarti Bupati tapi kalau misalnya Pemkot berarti Wali Kota atau Provinsi itu ya berarti Kepala Daerahnya Gubernur gitu tapi bukan hanya di apa tuh dinyatakan dalam SK tersebut tapi juga harus harus ada apa namanya kualifikasi tertentu gitu Bapak Ibu jadi untuk menjadi SK Tim menjadi Tim Penilai itu juga ada ada workshopnya gitu dan harus lulus gitu ya harus dinyatakan lulus dapat sertifikat dari PUSBIN ke kemudian baru nanti kalau tidak salah sekarang sih tidak ada kualifikasi jumlah ya tapi memang dibutuhkan dibutuhkan jumlah yang cukup untuk apa namanya untuk membangun sekretariat karena kan itu sudah sudah melakukan pelayanan gitu jadi memang akan berbeda gitu dengan perencana yang biasa gitu seperti itu karena ada tugas khusus gitu mungkin Ang Sandi mudah-mudahan betul iya teh iya teh oke ini ada lagi teh yang bertanyakan katanya disini bagaimana cara menyetarakan atau mengkonversi butir-butir kegiatan pada SKP versi lama ke versi terbaru karena kalau melihat Permendagri 4 tahun 2022 yang kamu unduh seperti tidak ada penjelasan terkait butir-butir kegiatan itu mencapuk pas saja ini mungkin tetina di ini ya di per apa di Jukwak-Juknis ya tetinanya di peraturan Bapenas nomor 1 tahun 2022 itu ada lengkap disitu butir-butir apa saja termasuk contoh-contohnya barangkali tetina ya ini dari Bapak Estining Pumkas dari Jateng Perbalik kemudian ini ada yang bertanya bagaimana ketentuan subkoordinator dan koordinator bagi JF hasil penyetaraan yang lalu ketika subkoordinator dan koordinator ini masih berlaku di Bandar Lampung apakah posisi subkoordinator hanya boleh diisi oleh JF Muda apakah subkoordinator hanya boleh diisi oleh JF Muda kalau dari aturannya memang seperti itu jadi untuk esalon 4 yang disetarakan menjadi JF Ahling Muda sedangkan untuk esalon 3 yang disetarakan itu menjadi JF Madya gitu kalau misalnya ada perubahan saya sih belum baca tapi seperti itu gitu jadi memang sudah sudah sangat sudah dinyatakan gitu gitu mungkin ya atau gimana pertanyaannya benar-benar saya nggak tahu paham jadi gini kebetulan katanya subkoordinator dan koordinator ini masih berlaku di tempatnya di Bandar Lampung cuma yang ditanyakan itu adalah posisi subkoordinator apakah hanya boleh diisi oleh JF Muda saja maksudnya gitu ya kalau secuai aturan memang jadi memang subkoordinator memang oleh JF Muda tidak bisa jaya pertama oh iya betul hanya muda saja setahu saya mudah-bedahan benar tapi boleh nanti saling bicara soalnya memang karena kebetulan di daerah saya hanya esalat 4 ini setara kan jadi hanya muda semua seperti itu ya ini ada dari Pak Agustin di Kabupaten Majokerto Tetina jadi kami dari DPMD Kabupaten Majokerto apakah fungsional juga harus membuat perjanjian kinerja sasaran indikator maupun targetnya apa sama dengan struktural barangkali ada contoh perjanjian kinerja untuk perencana alimudia bangga Tetina setahu saya sih tidak ada perjanjian kinerja tapi saya yakin dengan adanya SKP ini itu ada perjanjian jadi makanya yang SKP yang sesuai dengan PEM46 ini kenapa ada konsekuensi kemudian ada ekspektasi pimpinan itu sebenarnya ada perjanjian dengan pimpinan tapi tidak dinyatakan seperti struktural gitu ya bahwa di tanah tangan kemudian ini tapi sebenarnya hampir sama tapi kemasannya aja yang berbeda jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan SKP 2022 ini sesuai dengan perempuan ini sebenarnya itu merupakan perjanjian kinerja fungsional kepada pimpinan kalau menurut saya menurut saya tapi mungkin definisinya tidak sesuai dengan perjanjian kinerja yang selama ini kita tahu gitu karena ini lebih lengkap lagi gitu aspeknya juga bisa sampai biaya kalau kemarin saya menyatakan menulis gitu dalam SKP saya hanya sampai waktu tapi disantai dinyatakan sampai biaya tapi memang apa ya mungkin belum semua backup SDM juga tahu gitu jadi memang kita pelan-pelan gitu pelan-pelan sambil juga apa namanya saling terus belajar juga dan mungkin untuk informasi hari Selasa kita juga jadi saya pernah di-share juga webinar untuk penjelasan Permen PAN 6 sama Permen PAN 7 jadi ini tuh belum selesai teman-teman jadi aturan ini tuh tidak berhenti hanya sampai di Permen PAN 6 tapi juga ada Permen PAN 7 yang membahas tentang tata kerja gitu tata kerja kenapa sih mungkin kok ada team gitu bagaimana dengan kondisi yang sekarang mungkin itu sih kalau dilihat dari apa bahasan Permen PAN 7 nya ya ini hari Selasa saya tuh gak bisa share ya disini Selasa bentrok sama ini ya sama yang makanya boleh gak ya saya ngambil yang PUSAT boleh 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 saya tuh rencana jadi hari Senin saya ngambil yang PUSAT ya gimana Tertina sudah ya sebenarnya tadi udah dibahas sih jadi kemarin itu ada yang WA ke saya saya juga gak tahu tiba-tiba punya nomor saya dan bertanya ya apa tadi si ibu udah tanya ya jadi memang salah satu pertanyaannya itu beliau 4A di tahun ini yaitu privilege bu gitu apa ibu yang dapat 4A tapi memang masih muda gitu ya masih muda jadi sudah 4A jadi memang dibolehkan gitu ya 4A tapi masih muda kemudian menurut informasi dari Kapus Bin gitu ya boleh majal jukan hukum mungkin tahun depan gitu ya kalau tidak salah sudah satu tahun gitu terus jangan lupa sudah angka kreditnya tercapai angka kreditnya tercapai karena memang biasanya kan dikasihnya juga kurang dari 100 ya biasanya gitu ya di angka kredit kumulatifnya tapi juga kemudian ada tantangan juga untuk memenuhi HKM ya gitu mungkin kalau Kang Sandiman sudah lewat amin amin gitu jadi harus menulis bapak ibu untuk bisa menjadi media gitu begitu mungkin iya teh dilanjut ya masih ada waktu berapa menit lagi nih 2 menit lagi 2 menit iya jadi bapak ibu mungkin yang baru bergabung di PSC ini mungkin kamu ingatkan silahkan di PSC ini kami menyediakan sertifikat barangkali bapak ibu membutuhkan gitu silahkan dapat mengisi daftar hadir saya sudah share surat edaran BKN-nya ya Kang Sandi bagi ibu yang membutuhkan bapak ibu juga nanti mungkin di akhir acara sama materinya teh jangan lupa nanti bisa di share di grup PSC teh jadi nanti bapak ibu silahkan bisa bergabung di grup PSC gitu ya jadi nanti termasuk kita rekaman dari tahun-tahun lalu karena PSC ini juga tahun kemarin juga sempat kita membahas ya Tina ya mengenai SKP juga kemudian perbedaan termen 4 dan juga capman capman 1 2021 eh 16 2021 tentang butir-butir barangkali bapak-bapak ada yang kebingungan gimana yang perbedaan yang lama sama sekarang juga ada di di apa di youtube-nya barangkali silahkan bisa bergabung juga selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir Tina ya bagaimana menginasiasi dialog kinerja jika pimpinan organisasi dan subkoordinator belum bisa merubah tata kerja sesuai regulasi yang baru jabatan fungsional kinerja seturang ini sebenarnya silahkan Tina sendirian tabu mungkin kalau belum bisa merubah tata kerja ya sebentar lagi juga oh ya webinarnya yang saya belum share nanti deh di grup ya kalau belum bisa merubah tata kerja ya kita memaklumi saja gitu ya malumi saja tapi kita tidak bisa hanya diam dengan menerima gitu jadi memang harus tetap bergerak sekarang sudah Maret jadi sebenarnya tadi juga sudah dibahas bahwa sebenarnya untuk membuat SHP itu kan di bulan November Desember harusnya secara ideal gitu sekarang udah Maret April kenapa? udah April bulan kemarin ngapain aja gitu kan sebenarnya seperti itu jadi tidak ada kata terlambat jadi misalkan sekarang juga masih merasa sendiri tapi teman-teman sebenarnya punya perencana di kabupaten kota lain bisa saling bagi informasi gitu ya jadi gak merasa sendiri jadi kalau sama saya sih mungkin ya sama mengumpulkan dokumen perencanaan kita buka kemudian karena sudah dilantik sebagai fungsional muda berarti memang sudah dicatakan harus melakukan kegiatan sesuai dengan TUSI-nya gitu jadi bukan hanya TUSI SOPK-nya sebagai subkoordinator kalau misalnya penyederhanaan tapi kalau misalnya pindah jabatan ya memang sudah sangat jelas bahwa harus melakukan kegiatan aktivitas kinerja sesuai dengan jabatan fungsional perencana level apapun itu mau ahli pertama ahli muda atau madia atau bahkan utama gitu jadi harapan saya pun gitu mudah-mudahan kita semua juga tidak berhenti belajar bisa saling sharing gitu tidak merasa sendiri juga tidak merasa sulit walaupun iya tapi tetap semangat insyaallah ada 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 hal yang bisa kita dapatkan dengan melakukan apa tuh dengan melakukan pekerjaan yang kita senangi dan kita apa ya kita yakini bahwa memang ada manfaatnya gitu mungkin itu tetina ini tetina ternyata ada satu lagi nih satu lagi jadi ini terakhir ini akan mati ya dan ada sekalian tetina nanti closing statement ini ada pertanyaan terakhir untuk penetapan angka kredit pengangkatan perencana alimuda penyetaraan jabatan apakah ada ketentuan harus sama atau berbeda tergantung lamanya seseorang menduduki jabatan dan golongan yang disetarakan karena pada SK kami perolehan untuk penyetaraan golongan 3C menjadi ahli muda memperoleh angka pengangkatan 275 sedangkan golongan 3D memperoleh angka kredit 300 tinggal dijawab aja Tetina ya silahkan oh iya siap iya tentunya berbeda bentar bentar mungkin belum hari ini belum saya baca lagi tapi saya memang berbeda saya mungkin saya kasih contoh ketika saya lulus diklat itu bapak saya itu 203 tapi ketika saya mendapatkan SK3D langsung menjadi 303 jadi memang itu apa ya namanya itu memang sudah sangat jelas dinyatakan dalam penyedaraan dan penyetaraan itu jadi kalau kalau menurut saya sih memang suatu kewajaran ketika memang subkoordinator 3C itu berbeda dengan 3D gitu seperti itu tapi kalau misalnya sama ya ya lanjut tapi kalau misalnya memang sama berarti ada ada kekeliruan gitu kekeliruan dari pihak-pihak yang menentukan pak awalnya gitu mungkin yang itu juga harus dijelaskan jadi mungkin bisa lewat bertanya langsung ke Pak Gus Pika gitu atau misalnya nanti bisa menjebatani dengan BKPSDM daerah kita gitu jadi memang biar sama-sama tidak dirugikan begitu-begin kan iya iya tetina mungkin sedikit membantu barangkali tadi pertanyaan tadi bisa dilihat butir-but eh maaf angka kredit yang didapatkan itu bisa dilihat sebenarnya di Permen 17 tahun 2021 tetina itu khusus memang tentang penyetaraan jabatan tetina silakan mungkin karena waktunya juga sudah lewat nih untuk closing statement closing statement ya Alhamdulillah hirobil alamin terima kasih Bapak Ibu teman-teman perencana atau yang bukan perencana mau mendengarkan sharing saya insya Allah teman-teman disini juga banyak yang sudah sangat berkompetensi sebenarnya tapi saya diberikan kesempatan untuk sharing salah satu materi dari Bintek dengan Perkumpulan Perencana Indonesia di tanggal 5 Maret mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan kita tetap semangat dan kembali diyakinkan bahwa apa pekerjaan kita adalah kita niatkan untuk ibadah jadi apapun itu kita tetap semangat dan tetap happy ya di masa pandemi ini mungkin itu dari saya saya minta maaf jika ada kekurangan ada kesalahan kata atau misalnya ada yang menyinggung tidak sengaja kalau mau apa namanya jati boleh ada nomor kontak saya nanti kalau misalnya teman-teman atau Bapak Ibu ikut di grup terima kasih Kang Sandi mungkin itu aja terima kasih banyak mungkin sekali juga penutup dari saya moderator terima kasih bisa hadir dalam acara pada kita bisa mengambil manfaatnya sehingga kita bisa menambah kewawasan dan juga menambah selanjutnya Bapak Ibu saya serahkan ke host karena host yang mempunyai agenda selanjutnya apakah materi yang akan selanjutnya dan juga apa yang akan disanakan bangga silahkan saya kembalikan ke host Kang Iwan Assalamualaikum Wb mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Waalaikumsalam Terima kasih Teh Dina Kang Sandi atas materi yang cukup menarik pada siang hari ini Bapak Ibu PSC yang berbahagia kegiatan PSC ini kami selenggarakan sebagai wujud kecintaan kami kepada Jabatan Kusulah Perencana dan akan selalu rutin dilaksanakan tiap hari Jumat mulai pukul 13.15 waktu Indonesia bagian Barat dan insya Allah pada hari Jumat tanggal 15 April tahun 2022 materi akan diisi dengan tema penyusunan SKP bagi percana ahli majar dengan narasumber dan moderator yang tidak kalah menariknya sebelum kami tutup izinkan Bapak Ibu menghidupkan kameranya karena akan ada sesi foto bersama sebagai dokumentasi kami silahkan dihidupkan Bapak Ibu kameranya nanti saya screenshot dari sini disini ada 11 layar banyak sekali saya screenshot satu-satu yang pertama oke screen selanjutnya Bapak Ibu dihidupkan kameranya selanjutnya screen yang ketiga dihidupkan juga ininya kameranya 1 2 3 oke selanjutnya screen yang keempat dihidupkan Bapak Ibu kameranya 1 2 3 sebentar Bapak Ibu selanjutnya screen nomor 5 Bapak Ibu dihidupkan kameranya saya foto 1 2 3 mohon tunggu sejenak screen nomor 6 Windows 6 tampilan nomor 6 dihidupkan kameranya Bapak Ibu saya foto 1 2 3 screen nomor 7 saya foto Bapak Ibu hidupkan kameranya 1 2 3 screen berikutnya screen nomor 8 saya foto 1 oke nunggu on 1 2 2 3 screen nomor 9 Bapak Ibu dihidupkan kameranya saya foto 1 2 3 oke dan ini screen terakhir hidupkan kameranya Bapak Ibu 1 2 3 oke baik baik terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya pada siang hari ini saya sebagai host dari panel Sudikrab menguncukkan terima kasih kurang lebihnya mohon maaf kami tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bangga hatur nunggu on sedaya assalamualaikum wassalamualaikum